Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun dulur-dulur sadayana Nudimana bayayana Selamat datang kembali di Fajru Baidillah channel Dengan saya Fajru Baidillah Berasal dari Pandeglang, Banten Oh iya, ngomong-ngomong soal Banten Pastinya kalian sudah gak asing Dengan salah satu keseniannya Apalagi kalau kesenian debus Nah, kesenian ini seringkali Mempertunjukkan aksi-aksi yang sangat ekstrim Mulai dari kebal senjata tajam Kebal air keras Memakan paku, jalan di atas beling Dan lain sebagainya Dan di video kali ini Kita akan membahasnya Dan ayo kita mulai videonya Oke teman-teman Kesenian debus ini merupakan salah satu kesenian tradisional asli Provinsi Banten Yang menampilkan atraksi-atraksi kekebalan tubuh dari senjata tajam Dan kesenian ini merupakan perpaduan antara seni tarik, suara, serta kebatinan yang bernuansa magis Nah, kesenian ini bermula sejak masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Banten Atau tepatnya pada abad ke-16 Masehi ya Pada awalnya kesenian debus ini digunakan untuk sarana penyebaran agama Islam di Tanah Banten Namun pada zaman Sultan Ageng Firtayasa Kesenian debus ini dijadikan sarana untuk melawan para penjajah yang pada saat itu datang ke Tanah Banten Namun ada juga yang menyebutkan bahwa kesenian debus ini berasal dari Timur Tengah yang bernama Al-Madad Dan disebarkan ke Tanah Banten sebagai sarana penyebaran agama Islam di Tanah Banten Dan yang lainnya menyebutkan bahwa debus ini berasal dari tarekat Rifaiyah Nuruddin Al-Raniri Yang masuk ke Banten oleh para pengawalnya Jud Nyadin pada tahun 1848-1908 Nah secara etimologi debus dalam bahasa Sunda berarti tembus Dan di dalam bahasa Arab itu berarti senjata tokat besi dengan ujung yang runcing yang berkepala bundar Nah bagi sebagian orang kesenian ini dianggap sangat ekstrim ya Karena seringkali mempertunjukkan atraksi-atraksi yang sangat mengerikan Mulai dari menusuk perut dengan tombak, memakan api, mengiris bagian tubuh dengan senjata tajam, dan lain sebagainya Nah kesen debus ini juga merupakan salah satu seni bela diri dari Tanah Banten Nah biasanya ilmu debus ini dipelajari di setiap padepukan silat di Tanah Banten Nah namun sepertinya ilmu debus ini berada di atas ilmunya silat ya Karena tidak semua padepukan silat itu mempelajari ilmu debus ya Pesilat itu belum tentu pelaku debus Namun pelaku debus itu sudah pasti pesilat Nah begitulah kira-kira Tahapan atau syarat seorang yang ingin menguasai ilmu debus itu sebetulnya tidak gampang Beberapa syarat yang saya ketahui itu adalah Harus sholat wajib lima waktu Jangan durhaka kepada orang tua Harus senantiasa berbuat baik kepada sesama Dan yang keempat biasanya harus melaksanakan puasa-puasa khusus Nah sebetulnya syarat dasar untuk menguasai ilmu debus yang saya sebutkan tadi ya Sebenarnya wajib kita laksanakan sebagai seorang yang beragama dan sebagai manusia Karena syarat-syarat dasar tadi adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai manusia yang beragama Pokoknya ilmu apapun itu Kalau digunakan untuk tujuan yang benar Dengan cara yang tepat Tidak menyalahi norma agama maupun sosial Maka tidak ada salahnya untuk dicoba Apalagi debus ini adalah warisan budaya dari para pendahulu kita ya Yang wajib kita pertahankan sebagai suatu identitas dan karakter suatu bangsa Jadi kalau kemarin itu ribut-ribut soal debus ya Wah debus itu cuma trik Cuma teknik Ya mungkin saja untuk zaman sekarang dan sebagian orang Mungkin saja benar Toh tujuan awal debus ini kan untuk sarana penyebaran agama Islam Bukan untuk ajang jago-jagoan Tapi kalau cuma trik Kenapa saat zaman Sultan Agang Pirtayasa Kesenian debus ini dipakai sebagai sarana untuk melawan para penjajah Yang pada saat itu datang ke Banten Ini kan sebuah kesimpulan yang kontradiktif ya Ya mungkin untuk zaman dulu Debus ini benar bisa membuat tubuh kita itu kebal dari senjata tajam Tapi untuk sekarang Mungkin tidak adanya kebutuhan untuk melawan penjajah Kebutuhannya hanya untuk perform sebagai ajang budaya Nah Maka nilai-nilai murni dari debus itu kian memudar Tapi disini saya tetap percaya ya Bahwa masih ada segelintir orang Yang masih atau menguasai ilmu debus yang sebenarnya Dan mungkin saja mereka ini tidak muncul ke publik Karena memang mereka itu tidak sombong Atau tidak menyembuhkan diri atas kelebihannya ya Karena mungkin itu adalah salah satu dari pantangan Dari tahapan keilmuan ilmu debus itu Nah itulah teman-teman penjelasan ringkas dari saya Tentang apa itu debus ya Jadi debus itu berasal dari tanah Banten Tapi ada juga yang menyebutkan Kesinian ini berasal dari Timur Tengah ya atau Arab Yang bernama Al-Mada Terlalu Ada juga yang menyebutkan bahwa Kesinian debus ini berasal dari Tarakat Rifaiya Al-Nuruddin Al-Raniri ya Yang datang ke Banten Untuk sarana penyebaran agama Islam Dan pada awalnya Kesinian debus ini itu Ternyata bermula saat sejak Zaman Sultan Hasanuddin Banten ya Atau Sultan pertama Kerajaan Banten Dan kesinian debus ini dipakai Untuk sarana penyebaran agama Islam di Banten ya Dan kesinian ini ada sejak abad ke-16 Masehi Dan berkembang pada abad ke-8 Masehi Dan pada zaman Sultan Ageng Tirta Yasa Kesinian debus ini dipakai sebagai sarana Untuk melawan para penjajah Yang pada saat itu datang ke Indonesia ya Nah oke lah teman-teman Itulah kesinian debus ya Yang biasa menampilkan atraksi-atraksi ekstrim ya Dari mulai kekebalan tubuh Memakan paku atau membakar dirinya dengan api Tapi tidak terbakar gitu kan Nah itu kan sebuah hal yang Di luar nalar manusia ya Di luar batas kemampuan manusia Jadi sebetulnya ada beberapa syarat juga Untuk bisa menguasai ilmu debus itu Namun yang saya ketahui itu Cuman tadi itu syarat-syarat dasar saja ya Mungkin ada syarat-syarat yang lebih khusus lagi Atau tahapan-tahapan yang kita tidak ketahui ya Oke lah teman-teman itulah Apa namanya Debus Banten Oh iya Debus Banten itu Merupakan hal yang berbeda dengan ilmu beladir ya Namun bisa dibilang sama juga sih Tapi perbedaannya Pesilat itu belum tentu pelaku debus Namun pelaku debus itu sudah pasti pesilat ya Nah mungkin hanya segitu video hari ini Mengenai apa itu debus Banten Mohon maaf jika videonya itu kurang detail dan kurang jelas ya Dan inilah kesilatan debus yang berasal dari Provinsi Banten Saya Fajru Baidila Seperti biasa Sampai jumpa Salam Lestari Rahayu Rahayu Atur nguan Thank you for watching this video until it is finished If useful to you guys please like and share this video If you have any suggestions for us leave a message in the comments field Always support us by clicking the subscribe button Because it means a lot to us To the next video See you Terima kasih